Intro Shalom Salam dan sejahtera bagi kita semua Saya ingin menyapa juga jemaat yang mengikuti ibadah online ini Dimanapun Anda berada Kami senang Anda mengikuti ibadah online bersama dengan kami Hari ini saya akan khotbah tentang In favor with God and men Dikenan Allah dan manusia Dalam Lukas 2 ayat 52 Dan Yesus makin bertambah besar Dan bertambah hikmatnya dan besarnya Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia Amsal 3 ayat 3 Kita baca sama-sama Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau Kalungkanlah itu pada lehermu Tuliskanlah itu pada loh hatimu Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan Dalam pandangan Allah serta manusia Salah satu bentuk karunia Tuhan dalam hidup kita Adalah kita mendapat kasih dan penghargaan Dalam pandangan Allah dan manusia Katakan amin Apa itu penghargaan di mata manusia Ketika kita tuh bisa dipercaya sama orang Ketika kita bisa disayang sama orang Ketika kita bisa disukai sama orang Anda tahu bahwa di hidup kita ini Kita perlu favor of God Tapi kita juga butuh favor of mom Anda gak mungkin kerja sama bos yang kemudian gak sayang sama Anda Banyak anak-anak yang besar tanpa orang tua kandung Tapi kemudian Tuhan mengirimkan orang-orang tua yang mengasihi mereka Satu kali ada kejadian lucu Waktu saya masih kuliah di Australia Dalam satu kali ibadah Setelah ibadah itu ada teman Se gereja ya teman sepelayanan Tapi tidak terlalu dekat Mendekati saya dan bilang gini Hen aku mau confess sama kamu Saya bilang ya boleh kenapa Saya mau kasih tahu kamu bahwa Saya tuh gak tahu kenapa Tiap kali saya lihat kamu tuh saya sebel sama kamu Saya sedih banget denger itu Terus saya nyanya dia Kenapa Kenapa tiap kali lihat saya kamu sebel Dia bilang gak tahu Saya salah apa Gak ada Tapi tiap kali saya lihat kamu Saya sebel banget sama kamu Saya pulang ibadah itu Saya cerita sama Jojo Itu masih pacar Saya bilang Jo Masa tadi itu sih itu bilang sama aku Dia lihat aku tuh dia sebel Aku tanya aku salah apa Dia bilang gak ada Pokoknya kalau lihat aku jadi sebel Jojo langsung ketawa Dia bilang gini Kamu harus berdoa Supaya orang lihat kamu tuh sayang sama kamu Bukan sebel sama kamu Saya sedih kenapa wajah saya mengundang kebencian gitu Jadi kita perlu berdoa Supaya kita dapat favor of God Dan kita dapat favor of man Katakan amin Kita lihat kisah Ruth Ruth 2 ayat 17 sampai 23 Karena agak panjang Saya akan baca agak cepat Ayat 17 Maka ia memungut di ladang sampai petang Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu Dan ada kira-kira se-eva jelai banyaknya Diangkatnya lah itu Lalu masuklah ia ke kota Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu Dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya Sisa yang ada setelah kenyang itu Maka berkatalah mertuanya kepadanya Dimana engkau memungut dan dimana engkau bekerja hari ini Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu Pada siapa ia bekerja katanya Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini Ialah boas Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan Yang rela mengaruniakan kasih setianya Kepada orang-orang yang hidup dan yang mati Lagi kata Naomi kepadanya Orang itu kaum kerabat kita Dialah salah seorang yang wajib menebus kita Lalu kata Ruth perempuan moab itu Lagi pula ia berkata kepadaku Tetaplah dekat pengerja-pengerjaku Sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku Lalu berkatalah Naomi kepada Ruth menantunya itu Ya anakku sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan Supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain Demikianlah Ruth tetap bekerja pada pengerja-pengerja perempuan boas Untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya Anda kalau pernah tahu kisah Ruth dan Naomi Ruth ini adalah menantu yang luar biasa Biasanya orang kalau suaminya meninggal dia putus hubungan sama mertua Paling enggak ya jaga hubungan baik aja Tapi Ruth tidak demikian Meskipun suaminya sudah enggak ada dia urus mertuanya Bahkan dia yang kasih makan mertuanya Dan dikatakan dalam kisah ini bahwa Ruth itu bekerja di ladang boas Untuk memungut sisa-sisa jelai dan gandum Pada kesempatan ini Ruth mendapat kasih di mata boas Yang menitip pesan kepada pengerja-pengerja di ladangnya Sisain banyak-banyak Jangan ambil semuanya Jadi kayak disengajain Sisa dari jelai itu banyak gitu loh Buat Ruth ambil Satu Eva itu sama dengan 22 liter Anda tahu beras 20 kilo kan ya Nah kurang lebih segitu lebih 2 kilo Bayangin sisa yang dipungut itu bisa 22 liter Jadi Naomi tahu bahwa orang ini Siapapun yang mengizinkan Ruth memungut sisa jelai di ladangnya Pasti sengaja memberikan lebih buat Ruth Makanya dia tanya kamu kerja di mana hari ini? Ruth mendapat kemurahan Ruth mendapat favor Di mata boas Dia dibantu Nah salah satu bentuk pertolongan Tuhan Dalam masa-masa kesesakan kita adalah Di hidup kita ini kita mendapat favor of man Kemurahan dari orang-orang di sekitar kita Yang datang membantu kita Ada ketika kita butuh kerjaan Ada yang ngenalin Waktu kita jualan kue ada yang beli Kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita Kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita Orang-orang yang kenal kita Kalau mereka tuh bisa percaya sama kita Itu favor of man Kemudian kasih sayang dari orang-orang yang mengasihi kita Mereka peduli sama hidup kita Nah masalahnya gini Seringkali ketika kita mendapat favor of man Kemurahan dari manusia Kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhan lah yang menyatakan Kemurahannya dalam hidup kita melalui manusia Keluaran 12 ayat 35-36 Saya rindu anda baca sama-sama 3-2-1 Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa Mereka meminta dari orang Mesir Barang-barang emas dan perak Serta kain-kain 3-6 Dan Tuhan membuat orang Mesir Bermurah hati terhadap bangsa itu Sehingga memenuhi permintaan mereka Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu Nah kita harus ngerti bahwa Ketika kita menerima kemurahan Favor of man Kemurahan dari orang-orang di sekitar kita Itu merupakan bentuk kemurahan Tuhan yang dinyatakan lewat sesama Katakan amin Yang terjadi gini Kita seringkali ketika ada orang yang baik sama kita Kita berasa kita butang budi sama orang itu Kita berasa hutang budi sama manusia Kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan yang menggerakkan hati orang itu Supaya bermurah hati sama kita Favor of man adalah bentuk dari favor of God Dalam hidup kita Dikatakan firman Tuhan Tuhan lah yang membuat orang Mesir itu bermurah hati kepada bangsa Israel Emangnya gak boleh Bu Henny Berasa hutang budi Gini masalahnya Kalau kita berasa hutang budi sama manusia Kita menganggap yang nolong kita itu manusia bukan Tuhan Lalu yang terjadi gini Kita jadi perkut dan hormat sama manusia bukan sama Tuhan Mari kita lihat bagaimana Naomi dalam Ruth 2 ayat 20 tadi Ketika dia tahu bahwa yang bantu Ruth adalah Boaz Dia berkata begini Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan Yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati Naomi langsung mengenali bahwa kebaikan Boaz adalah bentuk kasih setia Tuhan Yang mengerti katakan amin Tapi seringkali kita lupa Waktu orang bantu kita Kita worship orang yang bantu kita Bukan bersyukur sama Tuhan yang telah memakai dia Kalau dibilang gini Ya pantas lah Bu Henny Kalau kita baik sama orang yang baik sama kita Salah Kita gak boleh baik-baikin orang yang baik sama kita Kita harus baik sama semua orang Katakan amin Jangan karena orang baik sama kita Kita baru baik sama mereka Kita memang harus baik sama semua orang Roma 12 ayat 17 Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang Terlepas dari orang itu baik gak baik sama kamu Kamu harus baik sama semua orang Bukan cuma baik-baikin orang yang baik sama kamu Yang mengerti katakan amin Dalam hidup saya Hal pertama yang Tuhan ajarkan ketika saya membangun pelayanan niayasan tangan pengharapan Adalah supaya saya hanya mengandalkan Tuhan dan bukan manusia Wajar gak sih dalam hidup kita Ketika kita lihat orang kaya dan kita berpikir dia baik dan kita berharap dia yang bantu kita Wajar gak? Normal manusiawi sekali Tapi Tuhan ngajarin saya Hanya ngandalin Tuhan Karena Tuhan lah satu-satunya penolong dalam hidup saya Tuhan izinkan dalam perjalanan hidup saya Melayani di tangan pengharapan Sudah 18 tahun Kami dikecewakan sama banyak orang kaya Supaya kita gak ngandalin mereka Saya udah mencium bau Begitu ada orang kaya yang dekatin suami saya Nomor satu yang terjadi adalah apa? Controlling Yang kedua Mulai demanding Controlling demanding Yang ketiga Ujung-ujungnya apa? Pasti gak baik ujungnya Saya udah Udah biasa Dan saya lihat Tuhan izinkan semuanya terjadi Supaya kami hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Masmur 18 ayat 7 Ketika aku dalam kesesakan Aku berseru kepada Tuhan Kepada Allahku aku berteriak minta tolong Ia mendengar suaraku dari baitnya Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya Kepada siapa anda minta tolong ketika anda dalam kesesakan? Banyak kali ketika kita kesusahan Nomor satu kita cari orang Bukan cari Tuhan Dengar baik Kepada siapa anda berseru menentukan kemenanganmu? Katakan amin Masmur 46 ayat yang kedua Baca sama-sama Allah itu bagi kita Tempat perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong dalam kesesakan Sangat terbukti Katakan amin Sekalipun Tuhan memang memakai manusia untuk menolong kita Tapi pengharapan kita harusnya hanya kepada Tuhan dan bukan manusia Jangan mengharapin orang Orang-orang yang suka mengandalkan manusia itu punya mental pengemis Minta Bu Heni Tolong bantu ya Saya mau kesini Saya mau kesana Saya ada proyek ini Saya lagi kesusahan Anak saya gak bisa sekolah Bahkan ada yang jebretin Bank accountnya Sisa saldonya berapa Kirim ke suami saya Maksud lo? Saya istrinya Anda bukan Jangan sembarangan minta duit sama suami saya Enak aja Gak apa-apa Tersinggung silahkan Wajar gak? Perempuan lain minta uang saku dari suami saya Dia saking terlalu baik aja nyebelin Iya suami saya tuh gak suka saya ikut campur Dia mau nolong siapa terserah dia Tapi kan sebagai perempuan ya Masa perempuan lain tuh suka minta uang sama suami saya yang bener aja gitu Mentang-mentang Pak Jojo tampangnya baik Ya ibu Henny galak Lihat nih ya Rut 2 Ayat 20 di bagian akhir Tadi kita gak baca Setelah Naomi berkata Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan Yang nolong mereka Di akhir itu Naomi bilang gini Orang itu kaum kerabat kita Dialah salah seorang yang wajib menebus kita Dalam adat Yahudi Ketika ada janda Yang wajib nanggung dia itu saudara terdekat Bisa paham? Nah ternyata boas itu kaum kerabatnya Yang harusnya menebus Naomi dan Rut Tetapi lihat Naomi gak datang minta-minta sama boas Gak bawa mantunya yang cantik dan bilang gini Anakku baru meninggal dan istrinya janda Dan aku janda Kamu harus menebus aku Gak gitu Bahkan Rut tidak tahu Kalau boas itu kerabat Rut tidak sengaja bekerja di ladang boas Dan ketika dia bekerja baru Naomi tanya Dari mana kamu dapat sebanyak ini Baru dia kasih tahu mantunya Boas itu kaum kerabat kita Jadikan mereka Tidak datang minta-minta Naomi tidak suruh mantunya ngemis Mantunya kerja Banyak orang Kristen mentalnya minta-minta Saya kasih tahu Kalau Anda susah Anda ngarepin Tuhan Tuhan bisa pakai siapa aja nolong Anda Tapi Anda gak boleh minta-minta Saya gak pernah ngemis-ngemis Anda tahu kan punya yayasan itu gak gampang Saya jualan Saya bikin kaos Biarpun bukan fashion designer Ditipu orang berapa kali itu bikin kaos Tahu gak Pernah gak laku Bikin sepuluh macam Minta tolong temen yang punya usaha kaos Dia bikinnya jelek banget Sampai gak laku Saya bagi aja ke anak-anak pedalaman Sedihnya itu di yayasannya Orang tuh lihat kita cari cuan Hampir gak ada yang bantuin saya tuh suka rela Bu Heni Saya bantu deh Saya pasti bayar Tapi Bo ya jangan diuntungin akeh-akeh gitu Kata orang Surabaya Saya juga orangnya gak mau ngerugiin orang Kalau kita harus bayar ya kita bayar Tapi Bo ya jangan dirugiin lah Kamu mau ngecuanin orang kaya silahkan Tapi kalau orang susah jangan dicuanin apa Yayasan tuh kan nolong orang miskin Bukan hartanya saya Saya aja gak digaji Bo ya jangan dicuanin banyak-banyak gitu loh Saya tuh sedih gitu Hampir gak ada yang pernah bantu yayasan tuh Sukarela Hampir gak ada Paling satu dua Kita tuh gak pernah mengemin Meskipun kita susah Saya cuma nangisnya sama Tuhan Stress Cuma bisa teriak sama Tuhan Tuhan gerakin orang yang kita gak kenal Saya aja dulu menyekolahin anak Gak punya duit Saya gak ambil uang yayasan Saya sampe kesekolahan itu sekolah katolik Karena sekolah Kristen kemahalan Saya datang ke sekolah katolik Saya bilang Suster Saya gak punya uang suster Karena saya ini pengkotbah Pengkotbah panggilan yang cuma hidup dari kotbah Saya gak punya uang untuk sekolahin anak saya Saya sebel kan uang DP itu mahal ya Akhirnya saya bilang suster bisa kasih waktu Saya cicil Berapa kali? Ya enam sampe dua belas kali Lo jauh banget kan Saya bilang Pokoknya kalau saya ada uang saya pasti kasih Daripada saya ngemis sama orang Daripada saya WA mama saya Mah aku menyekolahin anak duitnya gak ada Daripada saya SMS koko saya di Australia Kok pinjem duit? Enggak, gak pernah Tuhan baik saya gak pernah ngutang sama orang Buat keperluan hidup saya Mending saya gak makan Saya kasih tau saya kerja Saya bilang sama sekolahnya kasih saya waktu Suamiku tergantang sedunia aja Saya gak tau kalau kita tuh kurang uang Karena saya gak pernah ngeluh Dia kalau cari gara-gara sama saya Uang kemana gitu Langsung saya kasih rinciannya Nih Mau ngomong apa kamu? Aku gak kerja gak cukup kamu Gitu aku Makanya jadi perempuan itu harus bisa mempertanggungjawabkan Uang yang suami kasih Supaya suami percaya Amen Gak usah pake tersinggung Kita realita Laki-laki tuh pake logika Gak bisa pake perasaan Kamu kok gak percaya sama aku Gak bisa gitu Logika Catat pengeluaranmu Kenapa saya gak pernah cerita sama suami saya Kalau kita butuh uang Supaya kalau dia pergi kotbah tuh Gak liat orang tuh jemaat tuh Dolar Dolar gitu lah Jemaat tuh dilayani dengan On fire dan suka cita dengan ketulusan hati Karena dia gak tau Istrinya di rumah tuh lagi nangis gitu Naomi Gak ngemis sama boas Merut kerja Kalau anda hari ini suka minta uang sama orang Suka minta-minta Anda Ngandelin manusia Yeremia 17 Ayat 5 berkata Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ayat ke 7 berkata Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Masmur 146 Judulnya keren banget Hanya Allah Satu-satunya penolong Ayat yang ke 3 berkata Janganlah percaya kepada para bangsawan Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan Apabila nyawanya melayang Ia kembali ke tanah Pada hari itu juga Lenyaplah maksud-maksudnya Masmur 33 ayat 16 Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan Bangsawan dan raja bicara apa? Bicara orang-orang kaya Pejabat Orang-orang yang punya kekuasaan dan kekayaan di bangsa ini Jangan ngarepin mereka Pahlawan bicara apa? Orang-orang yang berjasa Orang-orang yang punya nama besar Kita seringkali berharapnya sama pejabat Gak kenal aja kita sok kenal Lihat aja di mobil-mobil kita Ada gantungan di bawah kaca spion itu Yang bentuknya kayak pangkat-pangkat general tuh ya kan? Siapa di sini yang punya angkat tangan? Yang gak ngaku angkat tangan Topi polisi, topi tentara ditaruh di dashboard Siapa yang punya angkat tangan? Plat nomor tentara dipakai Siapa yang punya angkat tangan? Gak ngaku semua Bahkan katanya kalau mau ditangkep polisi razia Itu ada kodenya supaya mereka tahu kita ini punya kenalan general katanya Satu kali kita ngurus izinnya sekolah tangan pengharapan di Kelapa Gading sini Aduh Diminta ratusan juta Saya ngomong Emang sahnya berapa? Yang gak segitu sih ibu Kenapa mintanya ratusan juta? Saya sedih tuh apa? Di bangsa ini kita mau nolong orang susah aja kita dipersulit Padahal harusnya itu tugas pemerintah Mau melihara orang miskin di bangsa ini, betul? Lah kita mau bantu orang miskin kita disibikin susah Di seluruh Indonesia ngurus izin sekolah susah Susah banget untuk dapet hanya izin sekolah Akhirnya setahu saya tanya gini Ibu Heni kenal pejabat? Gue bilang kagak kenal Gue kenalnya Sang pejabat, segala pejabat Tuhan Yesus namanya Sudahlah Kekayaan, kekuasaan, nama besar tuh gak bisa nyelamatin kita Jangan ngandalin pejabat, jangan ngandalin orang kaya Dibilangin sama firman Tuhan gini Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah Manusia tuh dari debu, ia akan kembali ke debu Katakan amin Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya Eh, kalau kita tuh ngandalin manusia, denger baik Suatu hari dia akan mati Semua janji-janjinya sirna Bu Heni, selama saya hidup Selama saya menjabat, anda akan aman Terus kalau anda mati bagaimana? Apa yang akan kita lakukan kalau andalan kita itu pergi? Andalkan Tuhan, amin Nah biasanya orang itu takut sama orang kaya Amsal 29 ayat 25 berkata gini Takut kepada orang mendatangkan jerat Tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi Saya mau pesan, ini firman Tuhan Jangan takut kepada manusia Takut sama orang itu mendatangkan jerat dalam hidup kita Ciri-ciri orang yang takut sama manusia Yang pertama Sungkan berlebihan Respek boleh Tapi gak usah berlebihan Selalu berusaha menyenangkan Khawatir kalau donatur tersinggung Gimana? Takut donatur marah Nanti gak disupport lagi Saya gak pernah takut Bahkan sekot badi mimbar-mimbar Anda harusnya terima kasih sama saya Karena saya mau taat sama panggilan Tuhan Dan pergi ke desa-desa kampung-kampung Menghantar nyawa Gak jago berenang Nerjang ombak-ombak di Papua Di Mentawai yang rawan malaria Berapa kali guru kami tenggelam Saya kasih tau Pekerjaan ini gak mudah Siapa yang mau pergi? Kita mau pergi Dan kita gak ambil apa-apa dari tangan pengharapan Saya malah di enyek-enyek Di injek-injek Staff saya dimarah-marahin Berapa kali bagian partnership tuh nangis-nangis ke saya Bu, orang kok mau nyumbang kayak gini sih bu Marah-marah gak karuan Harusnya terima kasih Kita mau mengerjakan ini Sehingga bantuan Anda benar-benar sampai sama jiwa-jiwa Saya bisa aja gak mau ke daerah Transfer aja duitnya ke gereja mana Bodoh amat nyampe dan nyampe Yang penting ada foto makan di foto lapor ke Anda Anda suka begitu kan gak mau Supaya uang itu benar-benar sampai ke anak-anak Saya pergi Memastikan bantuan itu sampai gitu Gitu aja masih banyak orang yang keterlaluan Saya heran Kita itu kalau bantu orang Jangan sampai kita tuh jadi Tuhan atas orang lain Yesaya 31 Ayat yang pertama Kita penting tahu ini Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan Yang mengandalkan kuda-kuda Yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya Tetapi tidak memandang kepada yang maha kudus ala Israel Dan tidak mencari Tuhan Ayat ketiga Sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah Bukan roh yang berkuasa Apabila Tuhan mengacungkan tangannya Baca sama-sama Tergelincirlah yang membantu Dan jatuhlah yang dibantu Dan mereka sekaliannya Habis binasa Bersama-sama Pesan buat orang kaya Yang merasa sudah membantu orang Jangan sampai Anda jadi Tuhan atas hidup orang lain Kalau Anda sudah bantu orang Jangan bikin orang itu berhutang budi sama Anda Ketahuilah Anda bisa memberi Itu kepercayaan Tuhan dalam hidupmu Anda hanya bisa berbagi Karena Anda diberi lebih sama Tuhan Dan ingat Dia yang menyediakan benih Bagi para penabur dan roti untuk dimakan Anda bisa nabur Itu benih dari Tuhan Bukan karena kamu Orang-orang yang suka dibantu dengar Jangan mengandalkan Mesir dan kuda Mesir bicara orang-orang di masa lalu Yang pernah bantu Anda Bikin Anda kaya ketika Anda masih hidup Di dalam dosa Mesir bicara orang-orang di hidupmu Yang jadi andalanmu Kuda Lambang kekuatan Lambang kekayaan Jangan ngandalin kekayaanmu Hati-hati Kalau Tuhan marah Tergelincirlah yang membantu Dan jatuhlah yang dibantu Karena apa? Dikat Karena tidak memandang kepada yang maha kudus Allah Israel Dan tidak mencari Tuhan Kalau Anda susah Sesak Anda harus cari Tuhan Bukan manusia Jangan ngandalin orang Manusia mengecewakan Orang itu kalau bantu Tidak selalu tulus Dan Anda yang membantu Tuluslah Menaburlah untuk Tuhan Karena Tuhan Tuhan Dialah yang mempercayakan kekayaan Kepadamu Jangan bilang karena aku Yeremia 9 Ayat 23 berkata Janganlah orang kuat bermegah Karena kekuatannya Janganlah orang kaya bermegah Karena kekayaannya Ulangan 18 Ayat 17-18 Jangan sampai bilang Karena kekuasaan Dan kekuatan tanganku Aku memperoleh kekayaan ini 18 berkata Sebab dialah yang memberikan kepadamu Kekuatan untuk memperoleh kekayaan Kita bisa kaya Kita bisa nolong orang Semua dari Tuhan Amen Saya tidak pernah ngerasa Anak-anak pedalaman ini Hutang budi sama saya Saya selalu bilang sama mereka Semua ini dari Tuhan Saya selalu bilang sama mereka Mama tidak harap apa-apa sama kamu Kamu harus kembalikan ini untuk Tuhan Saya akhiri Jangan mengandalkan kekayaan Jangan mengandalkan kekuasaan Jangan mengandalkan nama besar Jangan mengandalkan manusia Jangan mengandalkan kekuatan sendiri Hiduplah takut akan Tuhan Berharaplah hanya kepada kasih setia Tuhan Ayat terakhir Masmur 33 Ayat 18 sampai 21 Kita baca sama-sama Sesungguhnya Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan Dialah penolong kita dan perisai kita Ayat 21 Ya karena dia hati kita bersuka cita Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya Kepada nama siapa anda percaya hari ini Jamkan matamu Kami mau berharap lagi kepada kasih setiamu Kami mau mencari engkau Allah yang kudus Sumber pertolongan kami Sumber berlindungan kami Sumber kekuatan kami Engkau lah satu-satunya penolong dalam hidup kami Tuhan Yuk datang sama Tuhan Anda yang punya lebih berkata Aku kaya karena Tuhan Tuhan lah yang memberikan kekuatan Untuk aku memperoleh kekayaan Aku bisa membagi karena Tuhan yang memberi lebih Terima kasih Tuhan Yuk bersyukur sama Tuhan Apapun kebutuhanmu Datang sama Tuhan saat ini Yuk minta tolong sama Tuhan Tuhan bisa pakai siapa aja Dan apa saja Untuk menolong kita Tidak perlu kita yang ngandelin orang Kami berseru hanya kepada Tuhan Penolong kami yang hidup Penolong kami